Hai guys, welcome ke channel Fakta Trading, tempat kamu belajar trading saham, trading crypto, trading forex, dan trading commodity Kali ini saya akan membahas strategi trading yang ke-8 Buat kamu yang belum nonton 7 strategi sebelumnya, ayo ditonton Supaya kamu bisa punya strategi trading dan bisa ketemu satu strategi yang kamu gunakan supaya bisa cuan di market Tanpa berlama-lama kita langsung attack aja ya Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu aja biar gak ketinggalan strategi-strategi lainnya yang masih akan saya share di channel ini Oke, strategi yang ke-8 ini adalah trading menggunakan MA200 dan stokastik RSI Jadi dua indikator ini dikombinasikan dan kita gunakan dalam trading Bagaimana menggunakannya, yuk kita langsung attack aja Indikator ini kalau dikombinasikan, tentunya dasar yang paling utama yang harus kita tahu adalah trendnya sedang apa Karena kalau misalnya kita menggunakan indikator ini dan trendnya salah, hasilnya juga akan jelek Karena landasat utama dari semuanya adalah trend Ada indikator yang bagus saat market lagi ranging atau subway Ada indikator yang bagus digunakan saat market lagi trending Selalu seperti itu Kalau misalnya kita salah menentukan trend, tentu kita akan salah mengambil keputusan juga bagaimana kita menggunakan indikatornya Untuk menggunakan indikator ini kita harus buat aturan dasarnya dulu seperti sebelum-sebelumnya Kita harus punya aturan dulu Kita mau beli dalam kondisi seperti apa Ketika harga seperti apa Ketika stokastik RSI itu seperti apa Ketika moving average MA200 itu seperti apa Jadi setelah kita ramu, baru kita tinggal menunggu Jika harga bergerak dan sampai ke level-level yang kita tunggu baru kita eksekusi Selagi signal entry kita belum ada ya kita harusnya jangan paksain untuk trendnya Ini saya ambil contoh di frame 4 jam ya Nah kita buat aturan seperti biasa kita buat aturan dulu Aturannya adalah beli jika titik 2 Nah kita menunggu Harga di atas MA200 Yang kedua buli skandlestick Yang ketiga kita buat aturan Stokastik RSI Itu harus di bawah 30 Kalau kita ingin buy Kalau misalnya kita mau short berarti di atas 70 Anggap ini kita ambil posisi buy aja ya Ini kita beli jika kondisi ini terpenuhi Yang kedua kita buat stop loss Stop loss kita di Ya ini juga bisa beberapa cara Nah stop loss nya misalnya Nah Setengah Dari TP Target profit Atau misalnya kita target profit nya Resisten Next Atau kita juga bisa gunakan Support sebelumnya Bisa stop loss Atau yang ketiga kita bisa gunakan Sintasa Terus Kita begitu udah Tahu kapan kita mau beli Terus kita stop loss dimana Kita tentuin take profit Kita tentuin take profit Profit kita dimana Take profit Misalnya di Next Resisten Atau Berdasarkan Resisten Misalnya kita langsung buat Contoh ini dua kali Resisten Jadi Kita buat aturannya dulu Nah itu baru kita buat simulasi Soalnya Kondisi lagi seperti ini Kondisi lagi seperti ini Kita replay Kan Nah Misalnya ketemu seperti ini Ini Harga di atas Tema 200 Terus 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 Eh ada yang kurang Aturannya Oh iya Pulis Kita tambah satu lagi Kita tambah lagi ya Jadi Kalau misalnya kita udah Ketemu Yang seperti ini Ini Harga Di atas Ema 200 Nih Yang hijauin ini Terus Golden Cross Lukasik RSI Terus Candle nya Bullish Candlestick Harusnya udah Memenuhi syarat Dan ini RSI tadi Di bawah 30 ya Berarti Memenuhi syarat Untuk kita ambil posisi Disini kita udah bisa Buat startup Nah Top loss nya Misalnya kita gunakan 6% Contoh ya 7% 8% Berarti Take profit kita Kalau dua kali Ya disini Ini daerah resist Kemudian kita Tunggu C 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 atau harga memenuhi kondisi yang kita buat untuk beli sekarang oke ini harga ini ada golden cross, token stick, terus harga di atas kema 200, oke ini doji bullish candlesticknya disini berarti entrynya disini stop lossnya misalnya yang tadi berdasarkan persentase ya jadi kita gunakan sama dulu aja berarti take profitnya itu adalah dua kalinya disini nih nah lalu kita kalau dilakukan berikutnya adalah wait, oke disini kita take profit selanjutnya adalah sama, tunggu sampai kondisi kita terpenuhi yang kita mau ini masih oke nih untuk entry jadi ini ada golden cross disini harga udah di atas kema 200 plus bullish candle candle berarti ya ini ups ini candle yang ini stop lossnya kita pakai sama lah kurang lebih ya 7 kalau nggak bisa pas 8 ya setengah 8 bisa lagi nah risk rewardnya kalau misalnya 2 berarti profit lagi the next time berarti kita ya tunggu sampai memenuhi priteria yang kita mau ini oke terus golden cross nya ini hammer kita tunggu bullish candlestick berarti disini stop loss nya sama setengah setengah persen 8 persen oke disini 2 kita lihat ah tp berikutnya kita tunggu lagi nah sini kondisinya terpenuhi ini 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 setengah tadi nah tadi posisi yang ini ini nah stop loss guys sempat sempat profit sih setengah kali nah ini harusnya nanti lengkapnya harusnya punya mekanisme trail stop kalau misalnya mungkin complete ya anggap ini berarti tenat stop loss kalau misalnya tenat stop loss gini ya tunggu sinyal berikutnya baru eksekusi lagi ini ini terus disini terus harga diatas M200 ini setengah oke disini udah nah sesekali teman-teman kalau misalnya udah punya tabungan profit risk reward yang ditambahin maksudnya bukan cashnya ditambahin ya rewardnya itu ditambahin jadi kalau misalnya ketemu yang kayak gini kan kayak ya rugi satu kalau profit misalnya sekali-sekali cobain dapat empat misalnya gitu kan itu buat tabungan karena indikator yang seperti ini nanti akan ketemu susahnya itu ketika market misalnya lagi downtrend kalau lagi downtrend harusnya dibalik kalau misalnya futures harus shortchamp jangan dipaksain terus beli nah ini juga kita lihat ada oke ini 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 harusnya kita stop loss disinilah tujuan tapi karena ini simulasi dia seolah-olah kena stop loss tapi harusnya kan enggak kita entry disini dia turun sedikit baru gombal ke atas ya listrik rewardnya 2 kita lihat ini ya ini dan seterusnya sekarang coba kita lihat di crypto ya kita lihat apa ya crypto apa ya kita lihat di Shiba deh Shiba Inu tip USDT kalau misalnya pas lagi downtrend tinggal dibalik ini buat yang trading feature ya karena bisa shortchamp dengan aturan yang sama berarti kalau misalnya harga dead cross kita balik aja aturannya harga dead cross di atas 70 atau misalnya 80 terus various candlestick misalnya ini mesti bawah ema 200 berarti posisinya short profit misalnya 2 kali wips kena stop loss dan berikutnya harus memenuhi kondisi berikutnya baru bisa entry kalau gini ya nggak bisa dipaksain ini karena aturan yang kita buat bukan seperti itu nah oke ini berapa ya 70 ini masih masuk nih buat terus harga di bawah ema 200 ini golden cross dead cross nah ini bisa nih kayaknya buat setup seperti ini take profitnya ada cut ups ini harus kena tp ya wah sini take profitnya nah selanjutnya adalah ya Tunggu lagi sampai memenuhi kondisi yang kita cari oke oke sini ada samupa netcross ini juga ada signal stop cell resistance sebelumnya mau setup sekali ya wuis disini belum pernah take profit udah harga udah membalik ini berarti stop loss terus lanjut lagi disini nih harusnya ada nih ketemu lagi buat setup lagi resistance nah nah resistant sebelumnya dua setup dua kali disi ini nah ini juga sama nih ini memenuhi syarat nih dead cross terus dari skandlestick ya stop loss nya bisa dibuat nih apakah mau pakai paling atas atau misalnya maksimum berapa persen ya itu nanti temen-temen cari tahu sendiri ini kalau crypto bagusnya berapa persen terus buat terus buat si work nya sesuatu ini juga sama nih ini set up ini 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 jadi jadi jika temen-temen mau menggunakan strategi ini temen-temen bisa menggunakan ema 200 dan statistik rsi dengan aturan-aturan yang seperti itu tentunya temen-temen bisa tambahin lagi aturan-aturan berikutnya dan stop nya gimana dan lain-lain kalau temen-temen mau belajar kompliknya temen-temen bisa follow fakta trading terus ke link ke link yang ada di bio disana kita ada grup mentoring dan temen-temen juga bisa join webinar yang diadakan oleh fakta trading karena yang temen-temen perlu untuk bisa konsisten di profit di market adalah tiga faktor ini pertama punya strategi trading yang kedua punya manajemen resiko yang benar yang ketiga adalah mindset nah temen-temen bisa join grup mentoring supaya mindset tradingnya itu psikologi tradingnya itu terjaga dan ga fomo ga over trade disana kita bisa saling ingatin oke tentunya jika temen-temen mau menggunakan strategi ini temen-temen harus buat backtesting dulu testing dulu dan lihat apakah cocok bagus dengan backtesting yang dilakukan apakah hasilnya oke kalau oke baru mulai mulai trading jika baru mau mulai sebaiknya mulai dengan nominal yang kecil karena itu boleh dibilang kayak yang baru belajar jangan langsung jemplungin uang apalagi trading pakai uang panas kalau misalnya trading itu harus pakai uang dingin artinya uang taruh di es ya artinya ya kalau kita udah siap kalau misalnya ternyata tradingnya gagal ya kita udah tau resikonya ya ini angkat pembelajaran dan gimana caranya harus kita belajar supaya bisa konsisten profit di market oke sampai disini dulu pembahasan kita tentang strategi yang kedelapan ini jangan lupa subscribe share ke temen kamu yang pengen belajar trading dan sampai ketemu di video berikutnya salam coba